Ini salah satu carrier ultralight yang kemungkinannya akan gue coba ke atas gunung karena ketika gue ngeliat kualitasnya disini, bahan yang dipakai dan kenyamanan back system ini menjadi menarik. Gue penasaran akan nyoba untuk carrier Bogabo Fawaz 30 liter ini. Di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan ketika nantinya lu mau coba tas dari Bogabo ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang, EQTV! Ini salah satu yang masuk list dalam banyaknya request-an di channel Youtube gue karena beberapa kali teman-teman itu nanyain produk dari mereknya Bogabo. Sebetulnya yang paling banyak ditanyain itu carrier 45 liter Saccio dari Bogabo. Itu pun udah ada produknya. Nanti mungkin minggu depan akan gue publish untuk produk tersebut. Nah, sekarang gue lebih penasaran ke carrier ultralight dari Bogabo Fawaz 30 liter ini. Makanya sekarang gue akan ngebahas untuk carrier yang ultralight ini. Karena untuk Bogabo itu, mereka ngeluarin carrier-carrier konvensional atau carrier-carrier ultralight. Jadi, kalau emang lo butuh carrier-carrier yang konvensional, yang memang memakai busa di bagian belakang, atau mempunyai kenyamanan di back systemnya yang bisa ngebuat lo nyaman di atas gunung nantinya, Bogabo pun menyediakan. Berikut pun yang ultralight dia menyediakan juga. Nah, untuk carrier ultralight kayak gini, gue akhirnya membuat perbandingan dengan beberapa brand yang pernah gue review. Salah satu ya dari Monte Equipment, terus gue pernah nge-review juga dari Nature Hike. Itu salah satu carrier ultralight yang pernah gue review juga. Nah, sekarang produk lokal nih. Ini produk lokal dari Bekasi juga untuk Bogabo ini. Langsung kita sikat untuk membahas carrier Fawaz 30 liter ini dulu. Oke, jadi kalau lihat di sini, ini pakai bahan nylon ya. Di bahan berwarna hitam ini, ini kayak semacam madu gitu. Kayak ada heksagon-heksagon gitu untuk tampilan atau untuk bentuk yang ada di bahan warna hitam ini. Lebih ke heksagon sih. Nah, di bagian depan sini yang warna kuning ini, ini pakai bahan kayak semacam ada ripstopnya gitu, untuk memperkuat di bagian depan. Dan di bagian kiri dan kanan ini. Karena biasanya bahan yang memakai ripstop itu kekuatannya bertambah dibandingkan yang tanpa ripstop. Karena di bagian depan ini kemungkinan akan nantinya duluan bersentuhan dengan ranting mungkin, atau benda-benda tajam lainnya di gunung. Ini dikasih bahan yang diperkuat oleh ripstopnya. Untuk pilihan warnanya banyak nih, sebetulnya. Ada lima kurang lebih. Jadi warnanya itu ada yang full black, termasuk bagian depannya juga warna hitam. Terus ada yang warna kuning, merah, biru, dan toska. Nah, persis kayak gini. Hanya di bagian front pocket dan side pocketnya aja untuk warna-warna tersebut. Jadi untuk bagian utamanya itu tetap warna hitam kayak gini. Yang ngebedain warnanya cuma di bagian depan doang. Dan gue di sini pilih yang warna kuning. Karena akhir-akhir ini gue lagi suka nge-review dan milih warna produk yang mau di-reviewnya itu warna-warna kuning kayak gini. Termasuk jaket yang kemarin dari merknya nomaden warna kuning juga. Nanti ada juga produk jaket. Lagi-lagi gue pilih warna kuning kayaknya nih. Nanti kita lihat aja. Oke, sekarang kita lihat dulu berat kosong yang ada di carrier Fawaz 30 liter ini dari Bugabo. Karena untuk carrier ultralight salah satu pertimbangannya itu berat kosongnya. Jadi kita harus lihat juga beratnya. Juga bawa kiluan. Positinya udah lagi kosong nih. 0-0. Jadi ini beratnya. Beratnya 540 gram. Jadi setengah kilo untuk berat kosong yang ada di carrier ini. Di sini untuk penguncian bagian atasnya itu atau akses utamanya itu memakai roll top modelnya. Jadi di sini ada buckle gitu. Dan ini pertama kali gue nerima carrier ini. Gue suka dari pemakaian buckle yang ada di sini. Pakai buckle yang bagus. Kecil tapi cengkramannya bagus untuk bucklenya. Jadi ketika ditarik kayak gini tuh masih aman. Jadi ada beberapa buckle yang gue tarik kayak gini tuh kayak semacam ngebuka sendiri. Kalau ini memakai model buckle yang aman. Jadi ada dua perlindungan di bagian atas yang tadi gue tunjukin. Terus di bagian tengah masih ada tali webbing. Plus ada buckle juga di sini. Jadi untuk perlindungannya itu ada ganda. Plus di bagian atas ini ini dikasih velcro untuk memudahkan kita menutup. Jadi tinggal di kayak gini aja dibuka. Nah di sini langsung bisa dibuka. Jadi ruangan ini kurang lebih 30 literan. Jadi kalau modelnya roll top kayak gini ya lu gak dapet pocket di bagian kepalanya. Karena memang ya roll top kayak gini rata-rata gak punya ruangan di kepala. Untuk pelipatannya lu tinggal lipat kayak gini aja. Tinggal diikat ke bagian atas gini. Biasanya di beberapa carrier model kayak gini ada yang pengunciannya itu bisa ke bawah sini. Kalau ini pilihannya ada satu penguncian aja. Dilipat ke bagian atas gini aja. Terus pakai juga penguncian yang ada di tengah sini. Oke untuk pengunciannya itu. Jadi akses utama dari carrier ini itu hanya di bagian atas aja. Jadi gak ada akses lain. Kalau kita ke bagian depan sini. Di sini ada resleting yang menggunakan zipper waterproof. Di sini pakai merek resleting YKK. Yang mana ini salah satu merek terbaik juga. Karena kalau dibandingkan merek lain YKK biasanya lebih awet dan lebih bagus. Tinggal dibuka aja. Di sini ngasih ruangan front pocket di bagian depannya. Cuman memang kalau kondisi di dalam udah penuh kayak gini. Front pocket di bagian depan sini jadi sia-sia sebetulnya. Padahal udah bagus di sini menggunakan pengamanan zipper waterproof. Jadi ketika nyimpen barang-barang di sini. Harusnya sih gak tembus melalui resletingnya. Cuman ruangannya akhirnya tidak terlalu kepake. Kalau nyimpen barang-barang yang gede untuk ukurannya. Kalau barang-barang kecil kayak mungkin buku. Atau jaket-jaket yang tipis. Jaket yang tipis aja kayaknya susah untuk masukin. Jadi barang-barang tipis aja. Nah berbeda dengan front pocket yang ada di depan sini. Yang berwarna kuning ini. Ini ngasih ruangan yang terbilangnya lumayan gede. Bisa liat aja. Di sini gue mencoba memasukkan jaket. Yang mana jaket ini bisa muat untuk di bagian front pocketnya. Nah jadi di bagian front pocket ini ada tali webbing yang dikunci kayak gini. Jadi di sini tidak bisa dibuka untuk tali webbingnya. Jadi langsung direkatkan kayak gini aja. Tinggal diatur panjang dan pendek tali webbingnya. Nah di sini ruangannya terbilangnya menurut gue gede. Untuk mungkin nantinya lu nyimpen di sini fly seat. Atau jasujan ponco. Jasujan satu set. P3K di sini. Bisa banget nyimpen barang-barang tersebut. Karena terbilangnya gede untuk ruangan yang ada di depan sini. Plus di bagian depannya lagi. Di sini ada resleting. Yang mana di sini menunjukkan adanya ruangan tambahan lagi di bagian depan. Jadi udah mah di sini dikasih ruangan. Di bagian depan sini dikasih ruangan juga. Ini salah satu front pocket yang lumayan banyak menurut gue. Cuman lagi-lagi akan terasa sia-sia front pocket yang ada di depan sini yang menggunakan resleting ini. Kalau di bagian utama dari front pocket ini penuh banget. Itu menjadi sia-sia. Tapi nantinya bisa lu pilih. Lu mau memaksimalkan di ruangan yang memakai resleting ini. Untuk front pocketnya. Atau mau memaksimalkan ruangan yang ada di tengah sini. Karena di sini mempunyai ruangan yang kurang lebih sama. Tapi kalau salah satunya penuh. Yang satunya lagi tidak bisa dimaksimalkan. Di bagian depan sini ada holder untuk trekking pool. Di kanan sini. Dan di kiri sini. Ini untuk kepala trekking poolnya. Untuk kaki trekking poolnya di sini pun oleh Bogabo ditambahkan di kanan dan kiri. Cuman memang di sini ketika gue kemarin coba. Ketika pertama kali si carrier ini datang. Ini hanya bisa menyimpan untuk trekking pool model teleskopik kayak gini. Gue contohin dulu. Kalau lo nyimpan trekking pool dengan model teleskopik kayak gini. Yang mana diputer-puter gitu. Yang mana ini lebih panjang untuk pelipatannya. Ini masih aman. Berbeda kalau memang lo di rumah itu punya trekking pool yang mau dilipat kayak gini. Di sini kurang cocok. Ketika bagian kepalanya gue pasang kayak gini. Ini gak muat untuk disimpan ke bagian penahan kakinya. Atau penahan ujung satu laginya. Karena terlalu jauh nih. Untuk posisi holder yang ada di bawah sini. Jadi kemungkinannya untuk tas carrier Fawaz 30 liter ini. Akan nyaman untuk penyimpanan trekking pool model teleskopik kayak gini. Karena lebih panjang dia. Kalau mau dilipat kayak gini. Ya bisa lo lihat langsung aja. Ini gak nyampe untuk. Gue merekatkan tali ini ke ujung bagian satu laginya. Jadi tinggal lo pertimbangkan aja nantinya. Kita ke bagian bawahnya lagi. Di sini masih ada ruangan. Menggunakan bahan elastis. Dan di sini terbilangnya lumayan gede. Kalau emang lo mau menyimpan-nyimpan barang di sini pun bisa. Kalau gue sih biasanya menyimpan matras tiup. Bisa di bawah sini. Atau matras aluminium foil yang lebih kecil. Ada tuh yang memang dilipat tuh. Bisa juga disimpan di bagian bawah sini. Intinya di bagian bawah sini. Bisa untuk penyimpanan barang. Sekarang kita bahas ke bagian kanan dan kiri. Kita ke bagian kanan dulu. Sebetulnya di bagian kanan dan kiri hampir sama sih sebetulnya. Di bagian kanan sini. Ada satu tali kompresi di sini. Nah di sini ada tali kompresi. Dan di bagian tengah sini gak ada tali kompresi. Di bagian bawahnya ini ada side pocket. Nah di bagian side pocket ini cukup banget untuk penyimpanan tumbler kayak gini. Cuma memang ketika bagian dalam ini padat banget. Ketika kemarin gue coba memasukkan tumbler yang diameternya lebih gede dari ini agak susah. Kalau ukuran tumblernya segede gini diameternya sih masih aman nih. Walaupun harus sedikit maksa. Karena memang untuk ukuran yang ada di sini. Untuk kainnya itu. Untuk naliannya itu. Terbatas. Walaupun di sini sebetulnya ada tali elastis. Tapi kita terbatas oleh bahan kain yang ada di sini. Jadi untuk penyimpanan tumbler nantinya harus lu coba dulu masuk atau enggak. Karena kemungkinan untuk diameter yang lebih gede dari ini. Agak susah sedikit untuk memasukkannya. Apalagi di bagian dalamnya ini padat banget. Jadi susah banget untuk menyimpan tumbler yang ukurannya lebih gede dari ini untuk diameternya. Tapi kalau lebih kecil dari ini atau segede gini. Harusnya masih aman lah. Gue pun ini aman. Di bagian kirinya ini sama aja. Dan untuk carrier ultralight itu. Salah satu senjata yang harus diperhatikan itu adalah tali-talinya. Dia mengurangi atau meminimalisir pemakaian tali webbing sebetulnya. Kalau lu lihat di carrier-carrier konvensional. Di sini tuh tali kompresinya pakai tali webbing pasti nih. Termasuk untuk holder tracking pool juga. Nah untuk mengurangi bobot. Di carrier-carrier ultralight pasti memakai tali-tali elastis kayak gini. Dan tentunya lu pun nanti harus ngeliat tali elastisnya itu kualitasnya kayak gimana. Semalam sih gue coba untuk tarik-tarik kayak gini. Untuk tali elastisnya di sini udah lumayan bagus untuk pemakaian tali elastis yang ada di Bogabo ini. Jangan sampai tali elastisnya itu mudah untuk rapu. Mudah untuk nantinya putus. Lu akan kesusahan juga nanti ketika di atas gunung. Di bagian kiri sini sama aja. Dan kalau lihat detail. Di sini yang tadi sempat gue pilih di bagian kanan. Di sini ada tali elastis yang ketika lu tarik ini. Dia merekatkan pintu yang ada di side pocket. Dan pintu yang ada di front pocket ini. Jadi ketika nantinya ada barang yang disimpan di side pocket. Begitupun ada barang yang disimpan di front pocket. Tinggal dikencengin kayak gini aja. Biar terlindungi. Tidak mudah jatuh untuk barang-barangnya. Dan dari tadi gue lihat. Dari kemarin pun gue cari-cari. Di sini enggak ada lubang untuk keluar masuknya selang water blader. Jadi buat lu yang mungkin terbiasa menyimpan persediaan air itu di water blader. Yang mana water bladernya nanti disimpan di bagian dalam. Ini tidak ada lubang untuk keluar masuk selangnya. Jadi perlu lu pertimbangkan nantinya. Di sini ada satu sekat. Ini kemungkinannya sih bertujuan untuk penyimpanan water blader yang ada di tengah sini. Tapi sayangnya enggak ada gantungan atau holder lagi untuk menahan water bladernya. Jadi kayaknya sih memang tidak difasilitasi untuk water blader di tas ini. Lubang yang enggak ada. Holder untuk digantungnya. Water bladernya pun enggak ada di dalam sini. Di dalam sini bisa lihat aja kosong enggak ada sekat apapun. Sekarang kita bahas ke bagian back systemnya. Jadi ini back systemnya bisa lihat aja di sini. Jadi jangan heran ketika nantinya lu memiliki carrier ultralight. Apalagi yang ini. Yang carrier Fawaz 30 liter ini. Di sini enggak ada busa tebal yang mungkin biasanya lu dapetin di carrier-carrier konvensional. Karena memang khususnya untuk carrier ini. Dia tidak ada busa sama sekali di bagian belakang back systemnya. Nah di sini kalau lu perhatikan di sini ada bahan elastis di bagian atas dan di bagian bawahnya. Di sini bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja tapi ini tempat untuk penyimpanan seat pad. Jadi ada semacam kayak busa gitu. Busa yang lumayan tebal yang nantinya lu bisa simpen di bagian belakang sini. Kalau memang lu lebih nyaman memakai busa. Jadi ketika nantinya lu beli carrier Bogabo ini belum include untuk busanya. Tapi Bogabo menyediakan eksternal untuk busa yang nantinya bisa lu beli. Nantinya tinggal ditanya aja ukuran yang pas untuk Fawaz ini seat pad yang mana bang. Jadi kalau emang lu mau nyoba carrier ini. Gue saranin sih langsung beli seat padnya juga. Kecuali untuk yang udah hijrah ke ultralight. Biasanya udah punya seat padnya tuh. Jadi tinggal dipasang di sini aja. Dan nantinya pun perlu diukur. Perlu diketahui ukurannya berapa. Disesuaikan dengan seat pad yang lu punya di rumah. Takutnya nggak cukup untuk seat padnya. Malah sia-sia nantinya ujungnya lu beli juga untuk seat padnya. Nah di bagian belakang sini ada shoulder strap yang terbilangnya tebal untuk carrier jenis ultralight. Shoulder strap yang dipakai di sini terbilangnya cukup tebal untuk busa yang dipakai di sini. Kurang lebih untuk ketebalan yang dipakai di sini 12 mm untuk ketebalan busa yang ada di sini. Di bagian depan sini ada dua saku yang mana ini bisa lu simpen untuk botol lipat nantinya nih. Kalau tumbler kayaknya agak ngeganggu nanti kepergerakan. Enaknya nyimpen botol lipat di sini aja nih. Jadi di kanan dan kiri di sini dikasih dua bahan elastis untuk penyimpanan botol lipat lu. Jadi ketika nantinya lu melakukan pendakian pakai carrier ini bisa secara cepat pengambilan botol minum lu di bagian depan tinggal gini aja. Karena untuk pengambilan di kanan atau di kiri biasanya butuh bantuan temen tuh. Dan di bagian bawahnya di sini ada hip belt yang mana hip beltnya bisa fleksibel banget. Jadi bisa lu pakai kayak gini ataupun lu lepas. Jadi di sini ada buckle di kiri dan di kanan. Kalau memang lu gak mau menggunakan hip beltnya mungkin lu hanya memakainya untuk traveling aja di kota-kota aja gak sampai naik gunung. Ini bisa dilepas dan bisa lu simpen. Tapi kalau emang nantinya mau naik gunung ini wajib banget dipakai karena untuk pelukan di bagian pinggangnya lu masih perlukan sebetulnya. Karena ketika naik gunung mungkin medannya tidak seperti di kota. Dan di bagian hip beltnya di sini ada pocket yang menggunakan zipper waterproof. Ini kemungkinan semua resleting yang ada di carrier ini sih pakai zipper waterproof semua sih. Termasuk di bagian hip belt ini. Dan di sini ruangannya tuh diperhatikan oleh Bogabo untuk ngasih ruangan yang lebih luas. Makanya dia pakai bahan elastis juga di sini nih. Gak pakai bahan kaku gitu. Di kanan dan kiri mempunyai ruangan hip belt yang sama. Dan untuk busanya di sini terbilangnya tidak setebal busa yang ada di shoulder strap ini. Untuk di bagian hip beltnya. Akan gue coba untuk kenyamanan back systemnya tanpa adanya seat pad di sini. Karena gue udah ngatur packingan yang ada di dalam itu. Ya di bagian belakang ini disimpen untuk barang-barang yang tidak terlalu keras sebetulnya. Untuk barang-barang yang keras itu gue simpen di bagian tengah. Jadi kalau nantinya lu melakukan packing di carrier ini tanpa seat pad. Lu harus melakukan manajemen packing yang benar-benar bagus juga. Usahakan di bagian punggung sini. Itu bukan barang-barang yang menonjol, yang keras atau bahkan tajam. Nantinya gak nyaman di punggung lu. Makanya lebih baik pakai seat pad sebetulnya. Biar lebih aman karena ada busa tebal gitu. Gue coba di sini. Untuk bagian hip beltnya di sini. Untuk bagian kanan salah satu hip belt yang gue suka. Satu tarikan aja. Tapi di bagian kiri sini mempunyai settingan hip belt yang perlu disetting lagi di bagian tengahnya. Jadi buat gue pribadi agak ribet sedikit. Untuk hip beltnya di sini pas banget di lingkar pinggang gue. Oh ternyata di sini masih bisa disetting. Di kiri dan kanan. Jadi masih ada sedikit tali untuk nantinya bisa lebih meluk lagi di pinggang. Di bagian tali dadanya ini untuk pemakaian bakalnya sebetulnya bagus. Untuk pemakaian webbingnya juga bagus. Cuma di tali dadanya ini pakai bahan webbing aja. Biasanya dipadukan dengan bahan elastis. Jadi ketika bergerak gitu ada peregangan lah dari bahan elastis itu. Kalau ini tali dadanya hanya memakai bahan tali webbing aja. Dan di sini bisa diatur untuk posisinya. Mau keatasin boleh. Ketengah boleh. Bahkan kebawah pun boleh. Di sini ada load filter juga. Tinggal lo setting-setting aja. Kalau lo lihat di bagian kiri gue atau kanan gue. Di sini sebetulnya untuk posisi shoulder strapnya pas banget di torso gue. Makanya gue ngerasain pelukan yang sangat menempel dari bagian shoulder strap ujung sini. Sampai ke depan sini. Termasuk di bagian hip belt pun ini ukurannya pas di ukuran punggung gue. Posisinya di atas pinggang. Entah itu di kanan ataupun di kiri sini. Cuma memang yang kurang kerasa bantalan yang empuk di bagian pinggangnya. Karena di bagian pinggang sini yang tadi lo lihat itu busanya tipis. Tidak setebal yang ada di sini. Nah, untuk lebih lo merasakan kenyamanan lagi di... Jadi... Nah... Oke. Kalau untuk di bagian punggung tentunya enggak ada bantalan apapun. Jadi ya tergantung barang yang ada di dalam aja. Karena gue pun ini nyobanya tanpa seat pad. Untuk ukuran torso yang ada di carrier Bogabow Fawas 30 liter ini. Pas banget di ukuran punggung gue. Wah, jadi kemungkinannya tinggal mungkin nanti gue beli seat padnya. Untuk... Ngasih bantalan yang empuk di bagian punggung gue. Karena di sini enggak ada empuk-empuk sama sekali. Karena memang langsung nyentuh ke bagian bahan utamanya, bahan nylon. Dan di dalamnya, untungnya gue akalin manajemen packingnya biar enggak terlalu keras. Sehingga nantinya tidak nyaman di punggung gue. Jadi nantinya pun lo harus melakukan manajemen packing yang baik juga di carrier ini. Carrier ini enggak bakal nyaman ketika lo masukin barang-barang yang memang konvensional. Carrier ini akan nyaman kalau lo sandingkan dengan barang-barang ultralight juga. Jadi kemungkinan semua barang yang lo bawa itu akan cukup di sini. Karena memang barangnya pun udah ultralight, udah compact, udah ringan juga. Kalau pakai equipment yang konvensional di carrier ini dipastikan enggak bakal nyaman. Dan dipastikan juga kayaknya enggak bakal cukup deh untuk nyimpen barang-barang konvensional di sini. Ini untuk kegiatan 2-3 hari enggak bakal cukup karena ukurannya 30 liter. Kalau pakai barang-barang ultralight kan kecil-kecil. 30 liter sebetulnya ukuran yang umum digunakan oleh pendaki-pendaki ultralight. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Bugabok Fawas 30 liter ini. Kelebihan yang pertama adalah harganya menurut gue terjangkau. Ini carrier ini harganya 400 ribu ke bawah. Jadi untuk kualitas yang udah gue lihat di sini, untuk harga yang disuguhkan oleh Bugabok sebetulnya masih terjangkau. Kalau emang lo mau mulai hijrah mungkin ke ultralight, ini bisa jadi salah satu carrier yang bisa lo pilih untuk pertama kali lo beli. Karena harganya tidak setinggi carrier-carrier ultralight di brand-brand lain. Apalagi di brand-brand luar itu mahal-mahal banget. Ini salah satu carrier lokal dalam kategori ultralight yang cocok lo pilih sebetulnya. Kelebihan yang kedua, bahan yang dipakai di sini salah satu bagian favorit gue untuk bahan nylon yang ada di warna hitam ini. Ataupun di bagian front pocket ini, pakai bahan yang niat untuk harga yang terjangkau. Karena tidak sedikit. Gue menemukan carrier-carrier, apalagi ultralight itu ya bahannya itu sebetulnya masih agak berat. Terus mungkin bahannya ini dalam prediksi gue mungkin mudah untuk kegores atau mudah untuk rusak dalam jangka pendek. Jadi untuk bahan yang ada di sini sebetulnya nggak sembarangan diperhatikan oleh bogabonya. Sehingga walaupun harganya terjangkau, tapi ngasih bahan yang memang cocok untuk kategori ultralight. Kelebihan yang berikutnya, gue suka lagi di bagian detail-detail buckle dan pemakaian webbing yang ada di sini. Ketika gue lihat di deskripsi, produknya memang di sini pakai buckle azetal. Jadi salah satu buckle yang memang atau salah satu bahan mungkin atau merek buckle yang memang bagus seperti halnya ya kakak. Dan di sini juga udah pakai zipper waterproof ya kakak juga. Jadi yang tadi gue bilang, walaupun harganya terjangkau untuk bagian buckle, untuk webbing termasuk resleting ya kakak yang ada di sini. Jadi diperhatikan juga kualitas jangka panjangnya oleh bogabo. Kelebihan yang berikutnya, carrier ini punya front pocket yang terbilangnya gede di bagian depan sini. Dan kalau kita lihat jumlahnya pun banyak. Di bagian sini ada front pocket, di bagian depan sini ada front pocket, dan di bagian depannya ada dua yang menggunakan resleting di sini untuk front pocketnya. Jadi ada tiga front pocket dan ada front pocket yang luas di bagian depan sini. Kelebihan yang terakhir, di bagian hip beltnya fleksibel, bisa lu copot atau bisa lu pasang. Jadi ketika nantinya lu mau pakai untuk traveling aja dan lu ngerasa nggak butuh kayaknya ini untuk hip beltnya atau untuk sabuk di carrier ini ya tinggal dilepas aja, tinggal-tinggal aja. Karena di sini memakai buckle yang memudahkan lu untuk memasang ataupun mencopot di bagian hip beltnya. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di carrier Fawaz dari Bogabo ini. Kekurangan yang pertama adalah belum include seat padnya. Jadi lu kemungkinan harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli seat padnya. Kekurangan yang kedua adalah tidak ada lubang untuk keluar dan masuknya selang water blader di carrier ini. Jadi untuk lu yang terbiasa menggunakan water blader untuk minum itu, di sini perlu lu pertimbangan karena nggak ada untuk lubang keluar masuknya. Kalau di dalamnya sih ada untuk penyimpanan water bladernya, tapi lubangnya nggak ada untuk keluar masuk selangnya itu. Kekurangan yang berikutnya belum include train cover juga untuk di carrier ini. Jadi lagi-lagi lu harus membeli rain covernya. Gua sarankan sih beli rain cover dari Bogabo aja yang kemarin sempet gua spill, lupa gua bawa. Jadi rain covernya itu ada tempat sampahnya di bagian depannya itu salah satu rain cover favorit gua sih sekarang. Karena memang untuk sampah pribadi itu bisa langsung dimasukin ke bagian depan rain covernya. Di bagian side pocketnya, kalau memang di bagian dalamnya itu lu melakukan packing udah penuh, udah padat, itu agak sulit untuk menyimpan botol di bagian side pocket ini. Kalau untuk diameter tumblernya segede gini masih aman, masih bisa masuk. Tapi kalau memang diameternya agak gede lagi, dan posisi dalamnya udah padat, itu agak susah untuk dimasukin di bagian side pocketnya. Nah, kekurangan yang terakhir, di bagian holder tracking poolnya disini udah ideal, dikasih dua. Cuman yang tadi gua liatin, untuk carrier ini, kemungkinan hanya bisa menyimpan tracking pool model teleskopik. Atau model yang diputer gitu. Ini masih bisa karena panjang kan. Tapi kalau untuk lu yang mempunyai tracking pool model lipat atau tipe Z kayak gitu, ini nggak bisa disimpan karena terlalu jauh untuk tali tracking poolnya. Jadi, ketika lu pasang di bagian kepalanya, yang tadi gua liatin di bagian bawahnya itu, atau ujung satunya lagi itu nggak bisa dipasang. Karena untuk posisi holder tracking poolnya agak jauh di bawah. Jadi itu, ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal lu pertimbangkan aja. Kalau dari kemarin lu butuh carrier ultralight atau referensi carrier ultralight, ini bisa jadi salah satu pilihan. Karena menurut gua pribadi dari yang tadi kelebihan-kelebihannya itu lebih worth it sih menurut gua. Karena harganya ya, harganya itu bener-bener masih terjangkau 400 ribu ke bawah. Apalagi kalau lu bandingkan dengan carrier-carrier luar negeri, itu harganya gila-gila banget untuk carrier ultralight. Tinggal lu sesuaikan aja dengan kebutuhan lu. Kalau emang lu pengen carrier Bugaboo Fawaz 30 liter ini, tinggal lu sikat aja. Udah gua catungin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan di-like sama di-share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.